Apakah Anda sudah memeriksakan gula darah puasa Anda? Jika sudah, apakah gula darah puasa Anda sudah di bawah 80 mgDL? Jika sudah di bawah 80 mgDL, itu artinya Anda boleh mengkonsumsi beberapa jenis sayuran dan juga buah-buahan. Di video lain, saya akan bahas tentang apa saja buah-buahan yang sudah boleh Anda konsumsi, tapi di video kali ini, saya akan fokus membahas tentang sayur-sayuran yang sebaiknya Anda konsumsi jika gula darah Anda sudah di bawah 80 mgDL. Jadi, kalau Anda ingin tahu apa saja yang tergolong dalam yang bebas dikonsumsi dan apa saja yang dikonsumsi dalam jenis luar terbatas, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Halo sahabat diet dan para pejuang langsing dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com Bagi Anda yang baru saja sampai di channel ini, pastikan Anda langsung lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng karena channel ini berisi banyak sekali video tentang tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat, bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami, dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Anda. Dan itu semua berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya mendampingi para peserta dietmentoring sehingga mereka rata-rata bisa turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Dan kalau Anda mempraktekkan cara yang sama dan metode yang sama yang saya ajarkan di channel ini, kemungkinan besar Anda juga berpotensi untuk mendapatkan hasil yang serupa. Dan langsung saja di video kali ini kita akan membahas tentang sayur-sayuran yang boleh dikonsumsi bagi Anda yang memiliki gula darah sudah di bawah 80 MBDL. Bagi Anda yang belum, sebaiknya Anda tetap fokus di menu yang hewan. Oke, kita langsung membagi jenis-jenis sayuran menjadi 3 kategori atau 3 golongan, yaitu sayuran yang boleh dikonsumsi dalam jumlah bebas, dan yang kedua adalah sayuran yang boleh dikonsumsi dalam jumlah terbatas, dan yang ketiga adalah sayuran yang sebaiknya tidak Anda konsumsi. Yang pertama adalah sayuran yang boleh Anda konsumsi dalam jumlah bebas. Dan yang termasuk di dalam golongan sayuran ini adalah sayuran dalam bentuk daun atau dalam bentuk bunga. Dan langsung saja kita bacakan apa saja sayuran yang boleh Anda konsumsi dalam jumlah bebas. Oke, inilah daftar sayuran yang bisa Anda konsumsi dalam jumlah bebas. Yang pertama adalah daun singkong, daun bayang, daun papaya, daun kakung, daun salam, daun bawang, daun jeruk, daun seledri, daun pandan, kemudian ada labu sayur, ada lobak, ada sawi, ada daun begagan, ada kalian, dan juga ada daun lembayung. Dan ada juga tambahan yaitu tahu juga bisa Anda konsumsi dalam jumlah bebas. Itulah daftar sayuran yang bisa Anda konsumsi dalam jumlah bebas kalau gula darah Anda sudah di bawah 80 mgdL. Jadi kalau Anda sudah mengkonsumsi misalnya daun singkong, Anda hanya bisa mengkonsumsi satu lagi yaitu misalnya daun bayang ataupun daun papaya. Tidak bisa langsung Anda makan daun singkong, daun bayang, daun kangkung, dan lain sebagainya. Jadi cukup maksimal 2 jenis sayuran yang tergolong bebas. Yang kedua adalah sayuran yang boleh Anda konsumsi dalam jumlah terbatas. Dan saya akan memberikan batas atau takaran sebaiknya seberapa banyak Anda bisa mengkonsumsi. Pertama adalah terong 100-200 gram sehari. Kedua, paprika 100-200 gram sehari. Asparagus 100-200 gram sehari. Buncis 100-200 gram sehari. Brokoli 300-500 gram sehari. Labu siam 100-200 gram sehari. Kemudian jamur 100-200 gram sehari. Kacang panjang 100-200 gram. Kacang tanah 30-50 gram. Kacang kedelai 30-50 gram. Kacang mete 15-30 gram. Kacang almon 50-100 gram. Kacang merah 30-50 gram. Macadamia 100-200 gram. Kecambah 100-200 gram. Tempe 10-50 gram. Honcong 30-50 gram. Tobasko 30-50 gram. Susu almon 50-100 gram. Dan kuaci 50-100 gram. Itulah daftar sayuran yang boleh Anda konsumsi dalam jumlah terbatas. Jika Anda sudah memiliki gula darah di bawah 80 MgDL. Dan sayuran-sayuran ini hanya bisa Anda konsumsi sehari satu jenis sayuran. Dan yang ketiga adalah sayur-sayuran yang sebaiknya Anda hindari atau tidak Anda konsumsi. Mesti gula darah Anda sudah di bawah 80 MgDL. Dan sayuran yang sebaiknya Anda hindari adalah sayuran yang berupa buah dan tertimbun di dalam tanah. Contohnya misalnya adalah wortel, kemudian kentang. Baik itu kentang biasa ataupun kentang yang ada bulunya. Dan sayuran-sayuran lainnya yang ada di dalam tanah. Oke itulah penjelasan saya tentang sayur-sayuran yang boleh Anda konsumsi jika gula darah Anda sudah di bawah 80 MgDL. Bagi Anda yang gula darahnya masih di atas 80 MgD, sebaiknya tetap fokus di menu hewani. Dan untuk Anda yang sudah memenuhi syarat, sebaiknya Anda ingat bahwa sehari maksimal adalah 2 jenis sayuran bebas dan 1 jenis sayuran yang terbatas. Dan kemudian sayur-sayuran ini tidak Anda konsumsi setiap hari. Untuk Anda yang berat badannya sudah ideal, Anda bisa melakukan selang-seling. Misalnya 1 hari Anda makan makanan hewani dicampur dengan sayur-sayuran, dan kemudian besoknya full menu hewani. Sementara untuk Anda yang berat badannya masih over, masih kepingin berat badannya turun dalam jumlah besar, sebaiknya Anda makan seminggu maksimal 2 kali atau kalau bisa Anda tetap fokus di menu hewani. Dan untuk Anda yang masih di atas itu, tentu sebaiknya Anda hindari makan sayur-sayuran. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan Anda paham dan bisa Anda praktekan. Dan kalau ada yang tidak jelas, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar. Atau kalau Anda ingin bertanya sesuatu atau ingin request topik yang akan saya bahas di video-video berikutnya, Anda juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dika Mahrendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.